Halo selamat malam teman-teman, sekarang saya ada di kameran seni rupa online di Capungart yang terbeker bersama dengan marokreasi media, disini pamerannya 3 hari dari tanggal 15 sampai 17 Desember, malam ini penutupan yuk untuk lebih lengkap kita lihat lukisan-lukisan, pokoknya banyak lukisan disini, go! di sini juga ada komik, macam, bisa jenis komik begitu cerita ini mungkin lukisan tentang kejadian pandemi yang sekarang di tahun ini, Corona ada jagoannya dua orang, cerita yang bagus selamat menikmati oke, baik teman-teman, disini juga mungkin sebentar kita bicara dengan kakak yang mempunyai kegiatan pameran online ini supaya mungkin kita tahu, teman-teman kalau mau sumbang lukisan juga untuk pameran juga boleh, nanti kita tanyakan di sini banyak ada lukisan yang, pokoknya aneh kecil juga kalau bisa lukis bisa taruh disini, pokoknya mantap oke, baik teman-teman, sekarang kita bersama-sama dengan kakakak jamung yang buat kegiatan pameran seni rupa online ini Mungkin sedikit-sedikit kita tanya ke Kaks, tujuan dari, Kaks dong buat pameran ini tujuannya apa? Kalau tujuan dari pameran ini sebenarnya untuk memotivasi, ya hasilnya kita yang ada di Meroge, khususnya yang berupa yang ada di Meroge, supaya bisa selalu berkarya dengan pengemasan yang sederhana ini, tapi kata sederhana ini bisa, siapa tahu kita berpikir ke depan dia akan menjadi besar, dan mereka yang ikut terlibat di sini, bahkan yang belum bergabung di sini, bisa bersama-sama untuk di event-event selanjutnya, untuk membesarkan seni rupa di Kabupaten Meroge, dan bisa membagakan kita punya daerah ini, Kabupaten Meroge. Mungkin itu saja. Oke, jadi Kaks, lukisan semua yang di sini ini bukan dari satu orang saja, tapi dari ada orang-orang lain atau cuma dari satu orang. Oke, dari pameran ini sebenarnya kalau kita bilang pameran bersama ya, jadi tidak hanya satu orang. Nah di sini kalau kita melihat secara visual gambar atau karyanya, ya mungkin terbilang masih sederhana, tetapi dengan konsep pameran online yang kita buat ini, ya setidaknya itu sebagai motivasi ke depannya. Artinya apalagi kita per rupa di Meroge sini kan sebenarnya banyak, tapi mudah-mudahan dengan event ini kita bisa bersatu dengan satu pemikiran, tidak ada yang pecah belah dan sebagainya itu tidak ada, supaya kita membangun untuk mengangkat seni rupa yang ada di Kabupaten Meroge. Mungkin itu saja. Oke, baik. Jadi teman-teman, kalau di Meroge sini siapa yang punya bakat lukis, bakat gambar, Bisa datang, nanti juga mungkin ke depannya ada pameran seperti ini di sini, bisa datang langsung menghubungi Kak Capu. Untuk, walaupun itu gambar sesederhana mungkin, bawa saja tidak apa-apa. Itu adalah karya, karena tema sini yang tadi saya baca, tetap berkarya dalam keterbatasan. Jadi keterbatasan apa yang teman-teman punya, tetap berkarya saja, siapa tahu dari karya yang terbatas itu menjadi karya yang luar biasa. Oke, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lihat-lihat lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Saya, Setina Layan. Malam ini di hari terakhir, di tanggal 17 Desember 2020. Kebetulan saya di Meroge dan berhibur di Meroge, kemudian teman-teman dari Capung Art dan Meroge Cresci Media yang melakukan pameran, sehingga saya dengan hati yang suka cita datang, karena saya merasa bahwa ini adalah sebuah gebrakan yang harus sebenarnya dilakukan oleh dia yang merasa bahwa ini adalah seniman. Dan apa yang dikerjakan oleh teman-teman ini menurut saya adalah ruang yang harus terus dikerjakan, ruang yang harus terus dibuat. Dan ruang-ruang seperti ini bagi saya sangat sulit ditemukan di Meroge, sehingga saya datang dan mengapresiasi sekali untuk kakak-kakak yang sudah membuat pameran ini. Harapan saya semakin banyak teman-teman yang bergabung, semakin banyak teman-teman yang mau belajar dari proses ini, karena untuk mencapai sesuatu yang besar itu harus dimulai dari proses yang kecil dulu. Saya berharap semakin banyak anak-anak generasi seniman-seniman yang ada di Meroge untuk terus berkreasi, sehingga seni itu benar-benar hidup. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara dan karya-karya yang indah di penunjung tahun ini dan tahun yang akan datang. Selamat buat Mace Martina untuk menapatkan door prize dari Ibu Emelda Carolina Baraka. Sukses untuk pemenang. Mantap. Teman-teman, terima kasih untuk menonton channel ini. Untuk teman-teman, jangan lupa terus berkarya. Jangan lupa dukung channel ini dan juga dukung kegiatan pameran. Karena dengan dukungan teman-teman semua, kita semua bisa jadi seniman terbaik di kota Meroge dan juga bisa dalam keterbatasan, kita bisa mengembangkan seni-seni yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, share, komen semua di bawah sini. Sip. Jangan lupa subscribe, like, share.